selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas beberapa matematika dasar yang sering muncul pada saat tes masuk kerja kita akan gunakan trik cepat silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita akan masuk ke contoh dan pembahasan soalnya kita mulai dari soal yang pertama soal yang pertama adalah 4 per 9 dikali 3 per 4 ini adalah perkalian pecahan untuk perkalian pecahan sangat mudah kita kalikan saja pembilang dikali pembilang penyebut dikali penyebut kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12 kemudian untuk bawahnya juga kita kalikan 9 dikali 4 sama dengan 36 maka hasilnya menjadi 12 per 36 nah ini hasil akhirnya hasil akhir ini juga masih bisa kita sederhanakan ya kita sederhanakan dengan cara kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama ada beberapa angka yang bisa membagi habis keduanya namun kita ambil angka yang terbesar angka terbesar yang bisa membagi habis keduanya adalah angka 12 jadi sama-sama kita bagi 12 12 dibagi 12 sama dengan 1 kemudian 36 dibagi 12 sama dengan 3 maka hasil akhirnya adalah 1 per 3 soal yang kedua 1 per 3 dibagi 1 per 5 soal yang kedua ini adalah pembagian pecahan untuk pembagian pecahan caranya pecahan yang pertama kita pindahkan terlebih dahulu yaitu 1 per 3 kemudian untuk pembagian pecahan ingat ini hanya untuk pembagian pecahan ya bagi ini kita ubah menjadi kali selanjutnya 1 per 5 kita balik menjadi 5 per 1 sekarang sudah berubah menjadi bentuk perkalian tinggal kalikan saja 1 dikali 5 sama dengan 5 kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3 hasilnya menjadi 5 per 3 perhatikan jawabannya ini pecahannya pembilangnya lebih besar jadi jika pembilangnya lebih besar maka kita ubah ke dalam pecahan campuran cara mengubahnya kita bagi 5 dibagi 3 ini bisa berapa? tentu bisa 1 ya kalau kita buat disini 2 sudah lebih karena 2 kali 3 nanti hasilnya sudah 6 jadi tidak boleh lebih dari 5 tadi 1 dikali 3 sama dengan 3 ya kita kurangkan masih ada sisa berapa? berarti kurangkan saja 5 dikurang 3 sama dengan 2 untuk penyebutnya tinggal pindahkan penyebut yang pertama yaitu 3 menjadi 1, 2, 3 ini cara yang biasa sering digunakan ya ada cara cepat cara cepatnya adalah perhatikan kita akan kali silang pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5 kemudian kali silang pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3 jadi menjadi penyebutnya sekarang menjadi 5 per 3 perhatikan hasilnya sama dengan cara yang pertama ya nah ini juga bisa kita sederhanakan karena pembilangnya lebih besar ya hasilnya sama seperti soal yang pertama yaitu 1, 2, 3 contoh yang ketiga yaitu 2 per 3 ditambah 4 per 5 kita akan selesaikan menggunakan cara cepat cara cepatnya adalah kali silang seperti yang pertama seperti yang pertama yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10 kemudian kali silang 4 dikali 3 sama dengan 12 berikutnya perhatikan yang atas tadi hasilnya ya 10 karena disini tambah maka kita tambah 10 ditambah 12 sama dengan 22 untuk bawahnya penyebutnya ini dikalikan penyebut dikali penyebut yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15 hasilnya menjadi 22 per 15 nah ini juga harus kita sederhanakan karena pembilangnya lebih besar kita bagi 22 dibagi 15 ini bisa berapa? tentu bisa 1 ya kalau 2 sudah lebih karena 2 kali 15 sama dengan 30 tadi 1 kali 15 15 tinggal kita kurangkan saja masih ada sisa berapa 22 dikurang 15 berarti masih sisa 7 ya nah untuk penyebutnya kita pindahkan saja ini 15 sehingga hasilnya menjadi 1 7 per 15 contoh yang berikutnya yang keempat 1 per 5 dikurang 1 per 6 masih sama cara cepatnya kita kali silang 1 dikali 6 sama dengan 6 kemudian kemudian dikali 5 sama dengan 5 nah sekarang perhatikan yang hasilnya 6 dan 5 ini dikurangkan karena disini pecahannya bentuk pengurangan maka kita kurangkan 6 dikurang 5 sama dengan 1 untuk penyebutnya kita kalikan 5 dikali 6 sama dengan 30 maka hasilnya adalah 1 per 30 contoh yang kelima 15% dari 24.000 adalah 15% sama artinya dengan 15 per 100 karena persen artinya per 100 kemudian dari dari berarti kali 24.000 selanjutnya kita akan hitung ini bisa kita hilangkan saja 0 yang ada di bawah ini ada 2 dihilangkan 2 kemudian yang di atas juga kita hilangkan 2 nah sekarang menjadi 15 dikali 240 kalikan saja 15 dikali 24 hasilnya sama dengan 360 karena disini masih ada 0 1 maka disini juga kita tambahkan 0 sehingga hasil akhirnya menjadi 3600 cara cepat yang bisa kita gunakan untuk menghitung persen adalah perhatikan ini persen berarti perseratus karena perseratus berarti 0 nya ini kita hilangkan 1 disini juga hilangkan 1 disini juga masih ada 1 0 nya hilangkan 0 nya 1 disini juga hilangkan 1 sisa 15 dikali 240 dikali 15 dikali 24 sama dengan 360 0 nya disini masih ada 1 tinggal kita pindahkan hasilnya adalah 3600 contoh yang berikutnya yang ke-6 2,7 dikurang 0,25 untuk soal yang ke-6 ini merupakan pengurangan bilangan desimal untuk pengurangan bilangan desimal cara menghitungnya kita susun ke bawah 2,7 kemudian 0,25 kita tuliskan di bawahnya 0,25 perhatikan untuk pengurangan desimal komanya harus sejajar jadi harus sejajar seperti ini jika sudah sejajar komanya baru kita kurangkan untuk bilangan desimal jika tidak ada angka berarti di atas itu adalah angka 0 jadi sekarang menjadi 0 dikurang 5 0 tidak bisa dikurang 5 maka kita pinjam 1 dari 7 sehingga 7 menjadi 6 dan 0 menjadi 10 10 dikurang 5 sama dengan 5 kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4 berikutnya 2 dikurang 0 sama dengan 2 nah disini komanya kita luruskan saja komanya berarti ada disini di belakang 2 sehingga hasil akhirnya adalah 2,45 perhatikan untuk bilangan desimal cara membacanya juga kita perlu harus tahu ya jadi ini contohnya 0,25 itu cara membaca yang benar bukan 0,25 2,45 bukan 2,45 itu cara pembacaan bilangan desimal jadi angka yang di belakang koma itu kita baca dengan angka bilangan satuan berikutnya kita masuk ke contoh yang ke-7 1,24 ditambah 0,132 kita masih menggunakan cara susun ke bawah kita tulis 1,24 kemudian di bawahnya 0,132 perhatikan koma harus tetap sejajar tidak boleh tidak sejajar selanjutnya baru kita jumlahkan dimulai dari belakang jumlahkan di atas ini berarti 0 ya 0 ditambah 2 sama dengan 2 kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7 2 ditambah 1 sama dengan 3 1 ditambah 0 sama dengan 1 komanya tinggal kita turunkan berarti ada di belakang 1 sehingga hasilnya adalah 1,372 contoh yang berikutnya yaitu 0,8 dikali 0,027 nah soal yang ke-8 ini adalah perkalian bilangan desimal untuk perkalian bilangan desimal kita kalikan yang merupakan angkanya saja ininya saja kita kalikan 8 dikali 27 untuk angka 0,0 itu dihiraukan saja jadi kita kalikan 8 dikali 27 hasilnya sama dengan 216 kemudian kita perhatikan berapa angka di belakang koma untuk pecahan yang pertama desimal yang pertama di belakang koma ada satu angka kemudian yang kedua di sini 0,027 berarti di sini di belakang komanya ada tiga angka untuk perkalian desimal komanya ini kita jumlahkan saja 1 ditambah 3 berarti 4 ya maka di belakang koma harus ada empat angka ingat di belakang koma harus ada empat angka di sini baru ada tiga angka supaya 4 berarti di depan 2 ini kita tambahkan 0 kemudian baru tanda koma nah sekarang sudah ada empat angka di belakang koma nah selanjutnya di depan koma ini kita tambahkan 0 sehingga hasilnya menjadi 0,0216 yang berikutnya 0,24 dibagi 0,6 untuk soal yang ke-9 ini merupakan pembagian desimal ya pembagian desimal sama tinggal kita bagi saja ini 24 dibagi 6 24 dibagi 6 berapa hasilnya sama dengan 4 ya nah sekarang kita hitung angka di belakang koma untuk pecahan yang pertama di belakang koma ini ada 2 pecahan yang kedua di belakang koma ada 1 ya nah kalau tadi di perkalian itu komanya kita jumlahkan nah untuk pembagian kebalikannya komanya kita kurangkan berarti 2 dikurang 1 hasilnya sama dengan 1 ya maka di belakang koma ada 1 angka saja karena ini sudah 1 angka berarti di depan 4 langsung letakkan koma saja nah di depan koma tambahkan 0 sehingga hasilnya adalah 0,4 kita masuk ke soal yang berikutnya 1,25 dibagi 0,05 masih pembagian desimal yang kita bagi cukup angka ini saja 125 dibagi 5 125 dibagi 5 hasilnya sama dengan 25 ya kemudian kita hitung berapa angka di belakang koma pecahan yang pertama 2 angka di belakang koma kemudian yang kedua juga 2 angka sekarang kita akan kurangkan 2 dikurang 2 ini sama dengan 0 berarti tidak ada yang koma sehingga hasilnya hanya 25 satu lagi sebagai bonus ya 24 ditambah 240 dibagi 8 ini merupakan hitungan bilangan campuran maka yang lebih kuat di sini adalah bagi yang kita hitung terlebih dahulu angka pembagian kita bagi yang ini saja 24 dibagi 8 24 dibagi 8 sama dengan 3 kemudian di sini masih ada sisa 0 maka hasilnya menjadi 30 nah berikutnya baru kita tambahkan 24 ditambah 30 sama dengan 54 demikian pembahasan kita kali ini yaitu pembahasan tentang matematika dasar yang sering muncul pada saat tes masuk kerja mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa jumpa Terima kasih.